Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak gimana pun berada, kita akan belajar ikro kedua. Ikro kedua halaman 15. Ada Bu Seswati dari Amerika. Di Amerika gimana Bu? Di Queen. Queen itu mana? LA. Di Queen itu bukan, di New York. Oh di New York. Bu aslinya orang Jawa ya? Orang Bandung? Iya. Jawa, Semarang. Itu LA, Queen itu sebelah mananya Jogja Bu? Bermimpi ya. Menginjakan kaki cuma baru suaranya doang ke sana ya. Ya Allah, Ibu sudah di sana. Udah berapa tahun? Udah lama Pak. Udah berkeluarga di sini udah lama. Udah bertahun-tahun. Bahkan gak ada keinginan untuk kembali ya? Insya Allah nanti kalau udah pandemik udah selesai ya. Pengen pulang, nengokin keluarga ya. Nengokin doang ya. Udah hidupnya di sana. Nggak apa salah Bu. Dimanapun adalah dunia Allah. Ya buminya Allah. Yang penting kan beriman dan bertakwa. Itu gak penting dimana hidup. Yang penting kita bisa menghidupin diri dan bisa bertakwa kepada Allah SWT. Baik, silahkan Ibu dimulai. A'udhu billahi minash shaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Naharroh. 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 Iya gitu. Naharroh. Naharroh. Oke. Kemudian. Syahada. 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 Kemudian. Halaka. 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 Kemudian. Rohako. Nah ini udah gak dieja. Rohako langsung. Oh iya, Ding. Neng dieja yang bisa-misa aja Bu. Rohako. Iya. Rohako. Rohako. Kahana. Kahana. Sahaya. Sahaya. La'alarfa. La'alafa. Dhohasha. Bohasha. Kahala. Kahala. Hayama. Hayama. La'akhoda. La'akhoda. Lahaba. La'akhoda. Lahaba. Bagus. Kemudian. Ahada. Ahada. Zohasha. Zoh. Agak rapuh ya. Zohasha. 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 Kemudian. La'ajaza. 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 Bagus. Banyak kemajuan nih Ibu ini terus. Tola'a. 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 Koharo. Hamasa. Hamasa. La'afala. La'afala. Fana. Mana. 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 Kala. Kala. Saya. Saya. Kaya. Kenapa Ibu kalau jadi orang kaya? Maka. Maka. Sahaja. 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 Saja. Saja. Maka bisa-biasa saja ya. Jadi orang kaya jangan sombong gitu. Malah berbagi. A. Ba. Ini Ibu bacaan panjang nih mulai. Ma. Ma. Ha. Za. Za. La. La. Ka. Ka. Na. Na. Ro. Ro. Nah ini dilatih. Dilatih panjang dan pendek. Silahkan. Oke. Ba. Ta. Ba. 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 Ya. Na. Ya. Na. Panjang ya-nya. Oh ya. Ya. Na. Ya. Na. Na. Ya. Na. Ya. Tanah. 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 Nata. 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 Ya na. Eh ya mbak. 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 Ini apa ini? Baya. 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 Baya na. Baya na. Baya na. Baya na. Baya na. Baya na. kemudian. Rohamah. 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 Panjang, Bu. Rohamah. Ini dilatih ya, Bu. Kayak gini dulu. Bayana, 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 abada, 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 rohama, 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 rohama. Kenapa harus dipelajari? Karena dalam baca Quran ini penting. Ibarat rem dalam mobil. Kita gas dan rem. Jadi mana yang harus panjang? Mana harus pendek? Kalau nggak tahu panjang dan pendek, baca Quran nggak akan benar. Karena dalam Quran, yang harusnya panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Itu akan merubah makna. Merubah arti. Kalau dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Amerika, atau bahasa Indonesia, panjang pendek biasa saja. Bu, siswati dedek, kemana aja nggak ngaji-ngaji? Bu, siswati dedek, kemana aja nggak ngaji-ngaji? Sama aja. Cuma panjang pendek. Kalau yang pendek kayak orang judes, kayak orang kesel. Kalau panjang kayak orang enak. Bu, rajin ngaji dong. Ibu udah lama nggak pandai-pandai, karena ibu nggak ngaji-ngaji. Dijawab sama ibu. Iya, Pak Ari, saya sibuk ngurusin anak. Sibuk ngurusin anak. Masa mau menyerunguskan kita ke dalam neraka, Ya Allah. Nau tu billah. Karena kita tanya sama Allah. Kenapa kamu ngaji? Nggak ngaji? Kenapa kamu nggak sholat? Sibuk, Ya Allah. Sibuk ngurusin anak. Ya udah, masuk neraka sana. Nah, Nau tu billah. Janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai melupakan Allah. Itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Kan kewajiban juga betul. Semua kewajiban. Ngurusin anak juga wajib. Ngedidikin wajib. Ngurusin diri kita juga wajib. Itulah yang dikatakan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir. Sembahan sembahan orang kafir. Dan orang-orang yang tidak taas sama Allah yang kafir. Yang ini sekarang, Bu. Sabata. 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 Ini gimana? Ibu nanya ini gimana? Sengaja enggak saya kasih tahu dulu biar memorinya bekerja. Jadi salah panjang, salah pendek. Selain orang yang biasa dengerin Quran itu, kalau ada orang yang baca salah, itu enggak enak didengernya. Selain enggak enak didengernya, nanti lagu maknanya pun akan berubah, akan berbeda. Yang bawahnya, Bu, anaknya sekarang sudah lulus, Bu? Sekarang masih di mana? Masih di Repola sekarang? Yang satu SMA, yang satu SMP. SMA tapi sudah, yang satu di pesantren di New Jersey, terus yang satu di Pennsylvania, yang perempuan di rumah. Yang di rumah, yang SMA? Yang perempuan. Yang perempuan yang SMA terakhir nanti tahun ini, nanti September sudah kuliah. Oh iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus itu mantannya di mana sekarang? Mantannya di rumah ya, nemenin ya. Ngantor enggak? Bisa, bisa tapi ya. Ngantor? Iya, bisa. Iya kan, enggak dibatasi Corona? Ada pembatasan? Enggak, enggak. Soalnya kan suami kan driving Uber Pak, supir taksi Uber. Jadi, iya, taksi Uber. Jadi, apa namanya, waktu itu kan masih, jadi ada batasnya gitu. Jadi, walaupun dia suami kerja, terus itunya kan ada pembatasan gitu, kayak plastik yang clear gitu. Jadi, enggak apa-apa insya Allah. Kan selalu pakai masker kan? Betul. Iya. Ibu masih buk di rumah W-nya, MC ya. Belum-belum mau cucu, belum ya. Belum ada cucunya ya. Belum. Yang ini, Bu, sekarang. Zabada. 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 Terus? Zabada. Yang panjangnya mana, Bu? Zabada. Yang panjangnya mana, Bu? Yang panjangnya. Bukan roh. Zai. Kalau enggak ada titik, betul roh ya. Zai. 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 Zabada. Kemudian. Tawaba. 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 Nggak kelihatan itu ada titiknya. Tawaba. Tawaba. Jah. Baala. Baanya panjang. Ibu. Ibu. Baala. 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 Saakolah, katabah, nasaah, tolaba. Ghozawa, alamah, hasada, na'amah. Na'amah, lahaba. Nih, ngelagu bu disini bu, ngelagu. Aduh, gimana emangnya, Pak? Ayo, coba aja. Coba dulu, nanti saya kasih lagu ya. Banyak kemajuannya sih. Di LA jam berapa nih bu, di Amerika? Jam mereka jam 11.20. Oh, cukup malam ya. Saya tunggu dari tadi tuh. Ibu kemana tadi? Saya tunggu-tunggu. Ketiduran, Pak. Habis sisa langsung bantuk sekali. Saya agak sedikit kesal. Saya bilang, si ibu ini gimana minta jadwal. Ini mau saya rewatin tadinya. Tapi, ah, kasihan. Makanya saya telepon-telepon ibu ya. Alhamdulillah. Ibu udah banyak kemajuan, Masya Allah. Ibu sekarang belajar sama siapa? Dulu waktu itu kan ada Pak Ustadz itu, Ustadz Arifin. Saya di Ningrat kan di sini. Nah, iya. Terus ngajarin dari Al-Bakri. Al-Bakri. Apa namanya? Dari awal itu, Pak. Ya, Al-Bakri. Iya, dari awal itu. Nah, terus belajar dari situ. Terus sekarang Pak Ustadznya kan udah pulang. Terus udah gitu saya dipanggil kerja lagi kan sama bos. Karena bos sakit. Terus saya harus nunggu. Iya, jadi sekarang karena pulang. Sibuk bekerja juga ibu sekarang? Iya, makanya mintanya, mintanya, mintanya kan. Iya, pagi. Pokoknya disesuaikan. Malamnya udah capek ya. Sebenarnya udah capek. Disesuaikan aja nanti. Tadi udah ketiduran. Alhamdulillah. Ini masih rejeki ibu. Hampir saya juga mohon maaf. Alhamdulillah. Ibu kan udah hampir kemarin batal ya. Ini batal. Saya bilang. Sebenarnya waktu kemarin saya udah bilang sama Mbak Fatona. Mbak Fatona ya. Mbak Fatona, iya. Mbak, next time kalau ini saya langsung otomatisnya pagi. Saya bilang-bilang gitu. Jadi saya nggak perlu lagi gisi ulang-ulang lagi. Saya kasih kabar sama Umi nanti. Hari mah apa aja ya? Kalau Rebo sama itu jam 7 saya ada kelas juga. Ada kelas juga. Iya, mulai itu saya sekarang rajin belajar ini Pak. Alhamdulillah. Ada kemajuan loh ibu juga. Alhamdulillah sekarang juga banyak. Nanti disesuaikan aja. Biasanya jadi misalnya selasa ya. Nggak apa-apa Bu. Selasa, iya. Jadi saya tadi sempat mikir. Masya Allah ya Alhamdulillah ya Bu. Ya kehidupan dimanapun yang penting bekerja. Yang dari Australia juga Bu. Kalau nggak salah dia kerjain di Fitsa. Di Fitsa ya Fitsa. Dia juga belajar hari Kamis tuh. Dia mintanya Pak Ari pokoknya hari Kamis. Mohon maaf katanya. Ya mohon maaf sama yang lain bukan anak emas kan. Karena dia liburnya cuma ada Kamis gitu kan. Jam 10. Jam 10 waktu di Indo. Ya bedanya 4 jam ya. Kalau nggak salah sama Australia. Nggak ada juga nanti Bu bisa saya kasih nomor kontaknya yang di California ya. Bu Liss. Bu Liss California. Itu guru kita itu usia juga di atas saya. Ilmunya juga Alhamdulillah. Itu dan dia juga penyokong ini juga donatur yayasan kita juga Alhamdulillah. Nanti bisa silaturah milah ya. Biasanya kalau udah di luar negeri itu serasa gimana gitu kalau ketemu sebangsa itu. Oh iya. Iya. Senang. Agak lain gitu. Awal lagi dia bisa banyak belajar juga sama beliau ya. Ya insya Allah. Nah ini Bu. Ini berlagu yuk. Bukan berlagu ya. Kalau berlagu nggak boleh. Berlagu. Berlagu. Bukan berlagu. Berlagu. Sombong. Berlagu. Berlagu. Ya silahkan Bu. Nah. Eh. Nah. 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 Tinggal lepas aja. Nah. 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 Yang kedua. Nah. Nah. Eh. Panjangnya salah. Coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Coba dicoba. Agak yang kedua. Yang kedua ya. Ya. Silahkan. Nah. Nah. Nah itu bisa. Nah. Jadi baca Quran itu sama seperti orang bawa kendaraan gitu ya Bu ya. Semakin dia ketakutan. Semakin ngeblank. Harus ngeram. Harus ngeram jadi ngegas gitu ya Bu. Jadi memang harus tenang gitu ya. Yang ketiga. Nah. 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 Pinter tuh bisa. Kemudian. Nah. 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 Kemudian yang terakhirnya. Nah. 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 Ibu belajar disini. Dari mulai disini ya. Dengerin ya. Mulai panjang dan pendek. Karena sekali lagi Al-Quran itu panjang dan pendek punya peranan penting. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Panjang pendek hanya seni aja. Hanya seni kita. Misalkan Ibu nyanyi ya. Sepanjang jalan kenangan. Tiba-tiba Ibu nyanyi. Sepanjang jalan kenangan. Bisa aja. Walaupun kata orang itu menyalahi kebiasaan gitu kan. Tapi kalau dalam Quran. Panjang dan pendek punya makna. Punya hati harus hati-hati. Nah. Ibu latihan. Mulai latihannya. Dipanjang. Ditekan. Ya. Ada penahanan. Jahada. Ibu belajar lepas. Sekarang Ibu udah beda ya. Lama gak ketemu sama saya. Bahkan Ibu bagus ini. Alhamdulillah. Biasanya kan Ibu suka belepotan. Suka gugup. Sekarang Ibu udah tenang jiwanya. Bahkan Ibu dulu sering-sering lupa huruf ya. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu maknanya bahwa. Betul. Ibu hari-hari ini sibuk dengan belajar. Alhamdulillah. Bagus ya. Selain sibuk dengan rumah tangga kewajiban Ibu. Ya. Alhamdulillah. Jahada fa'ala sa'kola kataba nasa'a to'laba gosawa alama. Kok begitu? Ya. Ini lagi latihan artikulasi sama lagi baca ikro. Nanti kalau baca Quran bukan lagi Ibu. Kalau baca Quran ini ya. Na sa'k. Jadi sukun nih. To' le'b. Jadi kol-kolah dan mati. Go' zaw. Wa' lam. Itu lain lagi. Tapi kenapa sekarang? Sekarang yang penting artikulasi. Mana panjang, mana pendek. Dan pengucapannya yang penting vokalnya benar. Jangan. Nuh. 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 Jangan gitu ya. Harus artikulasinya belajar jelas. Ha' sadak. Na' Al-Ma' La' Ha' Ba' Do' Lala' Nah kalau ini belajar lagu gini ya. Na' 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 Jangan bilang saya gak bisa lagu. Bisa pasti. Karena kalau ibu umatnya Dabi Muhammad. Kata Nabi. Bukanlah termasuk umatku. Orang yang tidak berusaha membaguskan suaranya. Ya. Bukan umat Nabi. Berarti kita harus berusaha. Belajar. Semampu kita tentunya. Kalau soal indah gak indah kan ibu bisa lihat di internet. Ternyata suara saya tidak ada apa-apanya. Apabila ada yang lain lagi. Masya Allah saya juga sering dengerin itu. Saya dari Timur Tengah. Sampai saya menjucurkan air mata. Membaca Quran. Sebegitu indahnya. Nah itu. Kita gak bisa seindah itu. Yang penting kita sudah berusaha. Ya ibu ya. Karena tidak termasuk umatku. Kata Nabi. Orang yang tidak berusaha membaguskan suaranya. Sama seperti mantrogibaan sunati falisamini. Siapa yang tidak suka dengan sunahku. Maka itu bukan umatku. Di antaranya adalah nikah ya. Itu anikahi sut anikahu sunati. Nikah itu sunah Nabi. Siapa orang yang gak suka dengan nikah. Berarti bukan umatku kata Nabi. Tapi ada jawab. Saya kan udah berusaha pari. Tapi saya belum dapat. Itu lain. Yang penting ada usaha dan kemauan. Bukan benci dengan sunah Nabi. Sama seperti lagu ini ya ibu ya. Karena Allah itu indah. Dan senang dengan yang indah-indah. Tapi jangan salah lagunya. Tiba-tiba ibu berlagunya begini. Salah. Yang panjang dipendekin gak boleh. Yang pendek tetap pendek. Nah ibu belajar ya. Sekarang mungkin masih kaku. Besok-besok. Insya Allah cepat. Ya. Laguin ini. Nanti ibu bisa boleh juga tambah tulis sendiri. Misalkan. Misalkan ibu nulis-nulis setulis-nulisnya aja. Misalnya ibu nulis nana-nana-nya versi ibu. Misalnya kayak gini. Itu trik belajar lagu ya ibu ya. Mungkin ibu bisa pakai bahasa Indonesia ya. Pakai tulisan latin. Misalkan ibu mulai bikin lala. Itu kan nana. Ya. Ingat-ingat ya. Yang A-nya banyak berarti dia panjang. Ibu pariasi sendiri aja. Sesuka ibu. Tapi harus ngikutin format yang ibu tulis. Gitu ya. Ini salah satunya ibu. Tinggal tulis-tulis aja sesuka ibu. Tapi memang belajar dengan guru itu memang beda ya. Gitu. Gitu ya. Ini misal aja. Permisalan. Gitu ya. Nah ibu tulis. Nah ibu baca. Ingat yang dua gini berarti dia panjang tuh ya. Panjang. Nah ini dua panjang. Misalkan ya. La 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 la. Tekan di mana tuh. La 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 la. Tuh ibu ya. Ya ibu ya. Yang panjang ini ya. Ibu nanti tulis sendiri ya. Tergantung ibu mau yang panjangnya berapa terserah. Ini ya. Yang ini yang panjang berarti yang ini. Yang saya garis bawah ya. Yang ada ininya tuh. Yang ini yang panjang ya. Ini yang panjang. Yang bawah. La la la. La la la. Lila. Apa aja lila lulan. Apa aja ya. Cuman bahasa Arab tuh cuman tiga ya. Enggak A, I, U gitu. Eh enggak ada. Oh ada tetap jarang. Hanya murup-murup tertentu. Nah ini ibu latih. Ibu tulis sendiri. Nada-nadanya ya. Yang penting diteken dipanjang. Ditahan. Ditahan. La la. La la. La la. La la. La la la. La la la. Lila. Gitu. Bisa Pak. Saya bikin sendiri. Bisa insya. Kreasi ibu sendiri. Itu melatih. Atau bisa saja nanti. Suamiku selamat datang. Ku menyambutmu. Ku kangen padamu. Apa dah begitu ya. Ada nadanya. Makanya kadang-kadang saya kan kalau ngajarin ibu kan ada lagunya. Kemudian. Kayak gitu. Itu kan belajar lagu sebetulnya. Ya ibu ya. Karena itu tadi. Tidak termasuk umatku kata nabi. Orang yang tidak berusaha. Tidak berusaha membaguskan suaranya. Saya sudah pari. Sudah usaha. Tapi apa daya. Suaraku seperti ini. Ya sudah. Yang pentingan kita sudah usaha. Itu. Paham bu. Iya. Insya Allah. Iya. Ibu sekarang gak gugup lagi ya. Alhamdulillah ya. Gak ketakutan. Waktu itu kenapa ibu. Agak-agak gugup gitu. Agak-agak takut. Waktu dulu kan belum pernah belajar. Masanya belum pernah. Gimana ya Pak ya. Belum pernah. Jadi baru awal-awal sekali belajar gitu loh. Jadi kan agak kebetulan. Iya. Terus sekarang kan sudah masih. Sama anak suka di ini juga. Suka dibentak. Enggak sekarang ya. Enggak. Tadi bilang sama anak-anak ini. Ibu mau ngaji. Apa ngaji apa ibu. Ikro. Kenapa kamu selalu di ikro. Kenapa kamu selalu di ikro ibu. Iya itu ya Bu. Itu motivasi tapi ya Bu. Itu motivasi. Kenapa ibu selalu di ikro. Enggak ke Quran-Kur'an. Makanya ya. Mohon maaf ya Bu. Salah satunya mungkin dikejar 2-3 bulan ini. Dengan Ustaz Ridwan lah. Insya Allah ya Bu. Biar pinter ibu cepat. Putra Bapak kan namanya. Ridwan. Nanti saya nolak kontaknya saya kasih ibu. Itu betul. Tapi memang kalau bahasa emosi. Kita mungkin akan bilang begini. Kurang ngajar ya anak gue gini-gini. Tapi bahasa motivasi. Ya Allah anakku sayang sama aku. Aku tidak ingin mereka di sorga. Enak-enak sementara aku di neraka. Karena aku tidak pandai baca Quran. Dan salah bacaan semuanya. Justru ingin selalu bersama. Itu ya Bu ya. Jadi Alhamdulillah. Itu motivasi. Motivasi ya Bu ya. Walaupun kadang-kadang agak gimana gitu ya Bu ya. Ya namanya. Ya namanya anak kita kan. Yang nyekolahin juga kan orang tuanya juga. Tanpa kita istilahnya. Kita usaha. Gak mungkin ya. Allah memang segalanya. Tapi kita ikhtiar manusia ya. Alhamdulillah Alhamdulillah Bu. Ternyata waktu itu benar Bu. Saya makanya tadi. Ya Ibu gimana ini. Saya mikirin Ibu juga. Karena udah lama gak masuk-masuk. Gimana. Ternyata Ibu banyak kemajuan. Alhamdulillah. Tinggal selangkah lagi. Ibu kejar tuh Baeka. Jadi kenapa sih Pari suka membanding-banding. Nah inilah. Banding-banding ini adalah dalam rangka untuk memotivasi gitu. Masa Baeka aja tiga bulan udah pinter seikro lima. Masa Ibu setahun. Tapi jangan salah. Ibu setahun itu bersama saya. Dalam artian kesini. Ngajinya mah beberapa kali. Ketuna-tuna ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Sekarang kita masih ada waktu. Berarti Ibu masih ada usia. Saya masih ada usia. Andai kan kita tidak ketemu. Bisa sih dengan yang lain. Tapi kan susah lagi. Merajut kebersamaan itu gak mudah. Saya terus terasa lebih suka ngaji sama Pak Ustaz. Masih kan ada rekodnya. Terus gimana ya. Cara mengajarinya itu kan. Semua guru kan beda-beda. Tapi Pak Ustaz Ari kan. Apa mengajarinya itu enak gitu loh. Saya suka bercanda. Suka nge-nge kadang-kadang. Maksud saya sih nge-nge itu bukan apa-apa. Untuk motivasi ya. Kayak tadi kan bahasa saya. Ibu udah satu tahun masa gak pinter-pinter sih. Karena sama buah ikan. Nah itu orang ibu tuh termotivasi ya. Masa saya gak bisa-bisa. Tapi kalau kata setan. Enggak kan ibu kan ngajarinya juga baru kemarin. Yaudah gak apa-apa. Tapi kata malaikat. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Karena di dalam diri kita ada penyokong kebaikan. Ada penyokong kejahatan. Kalau kita berbuat kebaikan. Kata setan. Jangan. Nanti habis hartamu. Jangan. Nanti ini jangan. Kata malaikat. Harus. Harus. Nah gitu. Ayo bu yang ini bu. Alhamdulillah. Masih lagi ya? Ya. Ya satu lagi nih. Satu lagi. Nanti ibu ulang-ulang. Rekamannya. Rekodnya. Dan itu ya. Dengan anak saya juga nanti ada rekodnya. Ada ininya ya. Bisa diulang-ulang. Insya Allah. Jadi harapan putra putrinya. Ibu kok sekarang udah ke surat. Nanti bangga. Nanti suatu hari nanti ibu. Mungkin entah gak lama lagi. Mungkin entah gak lama lagi. Di sejadah ibu. Ibu akan mencucurkan air mata. Ibu bangga. Ya Allah ternyata. Walaupun terlambat. Saya masih bisa. Masih bisa. Karena ini firmanmu. Ya Allah. Aku selama ini menjauhkan dari firmanmu. Bukan aku tak suka. Bukan aku tak sayang. Tapi aku tak mampu membacanya. Ibu nanti akan. Nah disitulah ibu berdoa. Berdoa. Sampaikan. Terima kasih ibu. Kepada guru-guru. Ibu. Kepada orang tua terutamanya. Insya Allah. Karena dari situ. Hidup ini kita akan sadar. Ibu di Amerika. Ada bulis juga di Kalifornia. Ada bu Ita di Australia. Ada Aten di Saudi. Semuanya sama. Kita akan kembali kepada Allah. Dimanapun. Karena ini semuanya bumi Allah. Apa yang terjadi. Kita akan kembali. Tanpa amal. Padahal hidup di akhir nanti. Kekal dan abadi. Di dunia ini kita cuma sementara. Katakanlah Ari. Usianya 50, 60, 70 tahun berakhir. Tapi di dunia lain. Di akhirat nanti. Kita akan kekal dan abadi. Dan satu hari di akhirat itu. Sama seperti seribu tahun. Berarti kalau kita hidup dua hari. Dua ribu tahun. Karena Udubillah kalau kita masuk neraka dua hari. Berarti dua ribu tahun kita disiksa. Kok begitu lama Pak Ari? Karena hidup di sana. Tak akan pernah berakhir lagi. Hidupnya di sana. Nah inilah. Mumpung ada waktu dan kesempatan. Jangan kita sia-siakan kebaikan kita ini. Walaupun mungkin kita jauh. Dibandingkan para awliya. Ambiya, sholihin. Orang-orang sholihin. Kita jauh beribadah kita. Tapi kita harus yakin dengan terhampat Allah. Jadi jangan keliru. Orang masuk surga itu bukan dengan amalnya. Dengan amalnya iya. Tapi dengan kemurahan Allah. Ada yang dalam hikayat. Ada orang yang beribadah 500 tahun. Kemudian dia sombong. Kata Allah. Kamu masuk surga kenapa? Karena amal saya. Kamu turun masuk ke neraka. Kok begitu? Kenapa? Keandaikan kita mau menghitung udara aja yang kita hirup. Kalau kita beli berapa juta, berapa miliar. Tiap hari itu gratis. Dan kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur pada Allah. Jadi jangan salah. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena kemurahan Allah. Jadi ini. Kita beribadah iya. Tapi kita tidak boleh sombong. Karena kalau kita lihat-lihat setan itu yang paling pandai. Dan paling banyak amalnya. Justru dia masuk ke neraka karena kesombongannya dia. Suruh mengakui Adam. Kan dia tidak mau. Kata dia. Ngapain aku mengakui Adam? Saya lebih mulia. Adam dari tanah. Saya dari api. Saya orang lama. Saya orang pinter. Tapi karena kesombongannya itu. Akhirnya dia jauh dari Allah. Dia sombong. Ayo bu. Yang ini bu. Kelihatan bu. Asoba. Asoba. Aada. Ini ibu ya. Lihat ya bu ya. Ini itu kayak orang nelan air. Luda. Aada. Gitu ya bu ya. Dilatih nanti. Terusin aja dulu. Lanya panjang ya bu. Ada alipnya ya. Kolako. Jadi di pelajaran ini. Ibu baru dikenalkan bacaan panjang. Kalau dia ada huruf apapun berbaris patah dengan alip. Jadi panjang tuh ya. Ini matobi. Yang dikatakan mat bacaan panjang. Tuh ya bu ya. Ada huruf berbaris patah dengan alip. Berbaris patah dengan alip. Nanti ada lagi berbaris doma dengan wau mati. Kayak gini bu ya. Tuh. Ya. Ini doma. Tuh. Ku. Dipanjangkan dengan wau mati. Ada juga nanti berbaris kasro dengan yak mati. Inilah yang dikatakan bacaan panjang. Cuman ini bu. Cuman tiga. Da. Atau kalau di ini kan. Ini da. Tuh ada alipnya. Ini di. Dengan yak mati. Ini du. Dengan wau mati. Itulah bacaan panjang atau disebut matobi. Da. Di. Du. Ini baru patah ya. Baru patah ini. Ini fatah. Bukan patah hati ya. Fatah. Fatah. Kalau di bawah kasro. Pak Ustaz lagi sakit ya. Nggak enak badan. Suaranya kayak pilek gitu. Enggak bu. Ini. Ini akibat kemarin. Yang belajar. Ikro lima ikro enam. Agak susah tuh bu. Jadi saya banyak nyentak-nyentak gitu. Suara sampai itu. Alhamdulillah sih bu. Atau memang suara saya kalau pagi-pagi begini bu. Agak. Agak malum. Kalau kata Bayani tuh malum udah bau tanah kan. Udah usia. Suaranya kadang-kadang begini bu. Tapi Alhamdulillah doa dari semuanya sehat. Ya paling pusing-pusing kehujanan. Biasalah bu ya. Itu ya bu ya. Ini ibu dikenalkan sama bacaan panjang. Yang bawahnya bu. Silahkan. Yang bawah mana? Yang habis itu. Kata Baeka gini bu. Tadi kan saya nangis bu. Nangis. Jadi kalau nangis berubah tuh suara tuh. Jadi kadang-kadang gitu. Oh ya. Yang ini bu. Ada? Iya. Yasha'a. Enggak ada yang panjang ya. Yasha'a. 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 Ibu gak takut kan kalau saya nyentak-nyentak itu? Enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi penekanannya gitu ya. Jadi saya cara ngajar itu ada perlahan. Ada dibentak-bentak. Ada dilaguin nanti. Karena kalau umur-umur kita gak dibentak kayaknya kok otak itu susah. Yasha'a. Yasha'a. Apalagi saya umur 46 sudah. Iya betul. Iya. Iya. Kemudian. Koknya panjang ya bu ya? Iya. A-K-O-M-A. A-K-O-M-A. Z-O-M-A-A. Z-O-M-A-A. Ada yang panjang gak bu? Gak ada. Gak ada. Coba yuk. Gimana kalau gak ada yang panjang? Z-O-M-A-A. 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 Gitu ya bu ya. Z-O-M-A-A. Kayak orang Judes. Kayak orang Judes gimana sih? Orang lagi kesel ditanyain terus sama anak kita. Maka apa? Nggak nanti pulang ke Indonesia ya. Masih Corona gitu misalkan ya. Lagi kesel gitu. Kemudian. Z-O-M-A-A. 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 Iya. Gak. Yang ini. Z-O-M-A-A. 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 Kemudian yang ini. Z-O-M-A-A. Z-O-M-A-A. Oke. Z-O-M-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Z-O-M-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A La Asaro La Asaro La Asaro Agak-agak ini ya Pak La Asaro Agak lebay-lebay gitu ya Agak judus La Asaro Kadang-kadang ada yang panjang Tapi ini latihan ya Pak Kalau nanti udah baca La Asaro La Asaro Ini supaya nempel banget di lidah kita La Asaro Kalau tadi kan Lagu nanti lain lagi Kalau Quran Dihentikan nanti Makanya kalau Ibu Nunggu lagi lama Betul nanti anak Ibu bilang Ibu kok ikut melulu Cepetin lah Bu ya Insya Allah kayak Bu Eka Kemudian La Asaro La Ahoka La Ahoka Gak ada yang panjang La Ahoka La Ahoka La Ahoka La Ahoka La Ahoka Kemudian Fahamana Coba lihat di kulkas Bu ada gak Ibu nanya sama saya Paha ayam dimana Paha mana Paha mana Di kulkas Di kulkas ada barangkali pahanya Paha ayam ya Paha mana Paha mana Balago 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 Zahako Zahako Afalla 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 Kemudian Gomada Di akhir-akhirnya saya kasih lagu. Walaupun pendek bisa jadi lagu kan. Gomada. Itu kayak lebay. Memang nanti. Dan baca kayak gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Emang agak ngelebay-lebay dikit gitu lah Bu. Saya jadi dibilang lebay jadi gak mau nge-lagu. Malaka. 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 Tuh lagu gitu. Kalau sekarang Malaka. Malaka gitu ya. Tiba gak usah pakai lagu dulu. Nanti belum siap lebay-nya. Nanti saya akan jadi lebay. Kemudian. Falaha. Falaha. Tasha Baha. Tasha. Tasha Baha. Tasha Baha. Kemudian. Ma'arofah. Ma'arofah. Kemudian. Wa'solawata. 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 Nanti kalau baca Quran. Wa'solawata. Jadi ujungnya jadi mati. Kalau dihentikan. Alhamdulillah Ibu. Saya senang sekali. Ibu banyak kemajuan. Dan mudah-mudahan Ibu bisa mengikuti. Apa yang saya sampaikan. Dengan Ibu belajar sama anak saya. Berarti juga membantu kehidupan dia. Karena harus bukan ke pabrik. Kita tahu sendirilah. Saya bilang sayang jangan kamu. Sudah. Iya lagi pandemik begini Pak Ustadz. Makanya. Satu itu banyak hal. Kemudian saya bilang. Ya mudah-mudahan kamu ada penerus ayah. Walaupun memang tiap orang pasti. Baru kemarin saya itu ngomong sama suami. Kenapa Pak Ustadz kan putranya udah besar kayaknya. Waktu kan. Ah iya. Iya saya lagi-lagi ini sama suami kemarin. Ngobrol-ngobrol gitu. Kan gak tahu. Kalau putranya ngajar. Ya gak apa-apa nanti saya sama putranya. Insya Allah. Ibu banyak kemajuan. Alhamdulillah. Udah jam 12 ya di sana. Iya kurang 10 menit. LA apa? Di LA gimana? New York. Oh di New York. Nanti kalau kesitu main-main. Saya mampir deh Ibu. Oh silahkan. Silahkan. Tapi entah kapan. Entah kapan. Insya Allah lah Pak. Suara saya sudah sampai di sana ya. Saya juga. Kalau di Jeddah saya sudah ke Jeddah ya. Ke Saudi ke Arab. Tapi kalau ke LA belum. Ke Australia belum. Tapi gak masalah. Ya mudah-mudahan lah Ibu ya. Saya sangat bangga bahagia ini Ibu. Punya semangat. Semangat belajar yang bagus sekali. Dan buktikan sama putra-putri Ibu. Bahwa Ibu juga bisa pandai seperti mereka. Ya. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Bilahi tabiq wa'ayih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.